Intro Sebanyak 1.162 siswa yang menempuh pendidikan di sekolah SMKN 2 Kisaran Asahan Sumatera Utara merasa kecewa pasalnya sudah satu minggu tidak ada aliran listrik di sekolah tersebut yang mengakibatkan para murid tidak bisa mengikuti proses belajar mengajar dengan baik. Pemutusan aliran listrik tersebut karena pihak sekolah sudah tidak mampu lagi membayar tunggakan listrik. Terkait anggaran dana bantuan operasional sekolah atau BOS di sekolah SMKN 2 Kisaran tersebut sudah 2 triwulan belum juga diterima oleh pihak sekolah. Kini pihak sekolah hanya dapat mengharapkan dana BOS agar dapat cepat terrealisasi untuk memenuhi kebutuhan sekolah. Ya karena mungkin belum dibayar untuk rekening bulan Agustus besar Rp3.399.000. Berapa lama kok di SMKN? Cuma bulan ini, bulan Agustus. Sebelum-sebelumnya gimana Pak? Pembayarannya katanya? Sebelum-sebelumnya itu kita kawan-kawan guru disini ya patungan lah untuk menyelesaikan pembayarannya, pembayaran listrik dari bulan Januari sampai bulan Juli. Tapi gak ada dikemudasi siswa Pak? Enggak, gak ada, gak ada. Itu murni dari guru. Jadi proses belajar-melajar untuk anak-anak praktek Pak gimana? Ya kalau untuk pas mati lampu begini, kita alihkan ke teori dululah. Kita ambil kebijakan seperti itu. Dari Asahan Sumatera Utara, Abdul Rashid Triberata TV, Salam Triberata. Terima kasih.